Tuh kan Tadi ibunya Sekarang kakaknya Parasit banget sih keluarga kamu mas Nih Ngopi enak nih pagi-pagi nih Telepon Raka Mau minta duit sama Raka nih Apa ini nih si ibu pagi pagi-pagi Ya Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Raka Ibu sehat Alhamdulillah Ibu sehat Kamu gimana kak Alhamdulillah aku sehat bu Ada apa bu Gini ibu mau minta tolong Bisa transfer ibu duit gak 2 juta Buat apaan ibu duit segitu banyak Sayang Ini kopinya Ini ibu ada pengajian Mau beli baju seragam Sama mau beli makan-makanannya Oh yaudah nanti aku transfer ya bu Yaudah ya Makasih ya Ibu tunggu loh transferannya Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Sudah kamu Sudah berapa lama tuh Kamu sering transfer tanpa setawa aku Bisa mana yang itu kan ibu aku juga Masa aku gak boleh transfer Kamu tuh ya Buat keluarga kita aja ngirit-ngirit Kamu malah mau kasih orang Dimana sih Dimana sih Dia maafin aku ya sayang Tuh kan Tadi ibunya Sekarang kakaknya Parasit banget sih keluarga kamu Mas Nih Kamu jangan gitu dong Ini kan akak aku juga Kamu tuh ya Buat keluarga kita aja kita ngirit-ngirit Ini malah mau ngasih uang orang Yaudah aku minta maaf sayang Pokoknya kalau kamu gak tegas Sama keluarga kamu Kita pisah aja Alhamdulillah Syeh Tadi kajiannya tuh ngebahas tentang pernikahan Jadi aneh Punya bekal nih Syeh Buat hari pernikahan nanti Syeh Iya dong Namanya kan Antum udah sementara lagi mau menikah Betul Jadi Ada bekalan Buat Antum Dan kita semua Ingatan Ingatkan kembali Yang sudah Punya pasangan Yang mau menikah juga Sudah dia punya bekalan Untuk bagaimana dia menjalankan Kehidupan rumah tangganya Betul Syeh Soalnya kalau aneh denger-dengar Ternyata pernikahan ini Ya kalau dibilang susah Ya gak juga Dibilang gampang juga Gak segampang gitu ya Harus punya ilmu ya Syeh Betul Nikah itu ada kewajiban dan hak Yang harus dijalankan masing-masing pasangan Betul Jadi ketika kita mengetahui Bahwa ada kewajiban dan hak Yang harus dijalankan Itu akan memperlancar rumah tangganya Betul Tapi jangan Suami tahu haknya Haknya Istri tahu haknya Terus selesai Masih-masih menjalankan hak Aman Aman ya Insya'a Jangan takut untuk menikah ya Syeh Ayo Masya' Allah Kita sekarang mau ke ini Nah coba ya Aneh cek dulu Syeh Agenda kita hari ini Oh Hari ini bakal ada Curhat Ustadz Syeh Di mana? Di cafe tempat biasa Oh yang ada Jama'ah Oh iya bener Soalnya tadi kalau gak salah Beliau udah Ngabarin aneh juga Insya' Allah hari ini jadi Buat curhat sama Syeh Tapi belum tahu nih Persoalan apa yang mau dibahas Belum Memang biasanya sih ngabarin Cuman yang kali ini gak nih Nanti kita langsung Ada rahasia-rahasia Mungkin bisa jadi Nanti kita korek langsung disana ya Boleh-boleh Ayo kita jalan Bismillahirrahmanirrahim Syeh Mending sebelum kita dengerin Orang yang bakal curhat nanti Mending Syeh dengerin dulu Syeh Curhatan dari aneh nih Syeh Antum ada-antum ada-ada aja Belum mengalami pernikahan rumah tangga Sudah punya curhatan Oh pasti Syeh Belum jadi Udah curhatan ya begini Mau cerita Gimana kalau udah jadi ya Kan kita kan mempersiapkan Syeh Menanamkan bekal sebanyak-banyaknya Supaya Benar-benar Bisa mengarungi rumah tangga dengan baik kan Amin Soalnya Syeh Kemarin tuh Ya dalam rangka Ngurus Apa namanya Acara lamaran aja nih Udah banyak nih masukan-masukan dari orang Nanti hati-hati Seperti ini Seperti itu Aneh juga sering denger Syeh Kalau orang udah menikah Biasanya Ada aja tuh Syeh yang dirimutin Kalau sekarang nih masih ada ma'ayam Ada-ada aja ujiannya Nah kan Itu gimana ya Syeh ya Insya Allah kita mendapatkan yang baik Bukan yang buruk Nah Supaya mendapatkan yang baik itu Syeh Bagaimana tipsnya nih Syeh Dalam mengarungi rumah tangga Karena kan Aneh insya Allah dalam Beberapa bulan lagi nih Bakal menikah Syeh Insya Allah Semoga diberikan kelancaran Amin Allah Sampai hari haknya Amin ya Dan hari haknya berikutnya Seterusnya Amin Nah gimana Syeh Kita harus ketahui bahwa Pernikahan ini bukan akhir dari sebuah hubungan Tapi awal Melainkan dari awal sebuah hubungan Ya Dan ini adalah ikatan yang suci Harus kita saling mencintai dan menjaga komitmen kita Nah Kemudian mengetahui hak dan keciban yang harus dijalankan masing-masing pasangan Nah itu Dan jika ada batu kerikil di dalam rumah tangga harus segera disinggirkan Oke Jika kalau tidak akan menjadi batu besar susah untuk dipecahkan Oke Maka di dalam rumah tangga pasti ada persoalan, ada permasalahan, ada ya berdebatan, perselisihan pasti ada Dan itu batu-batu kerikil Oke Harus segera kita singgirkan Ya Karena kalau tidak akan menjadi batu besar susah untuk kita pecahkan Betul Sebelum masalah memakin rumit dan makin sulit, segera selesaikan Nah kemudian harus menjaga dua kata ini, bahasa ini Apabila ada yang berbuat baik kepada pasangan Pasangan kita kepada kita atau kita kepada dia, terima kasih Terima kasih Kalau tidak minta maaf Betul Kemudian pasangan istri harus menjadi orang yang menjadikan rumah itu sebagai atau layaknya surga Hmm oke, surga di dunia Iya Karena kalau tidak dirasakan surga ya sebaliknya Orang tidak akan bertah di rumah, tidak akan senang pulang Iya, oh i see Jelas Jelas, Shay Apa menjeling komunikasi baik antara kalian Berarti kalau ada masalah, Shay Mending langsung aja diomongin ya, jangan dipendam-pendam Berduaan Berdua lagi Jangan melipatkan ya Oke Jangan melipatkan kedua orang tua Oh iya, ini penting Karena kalau istri yang salah Kalau melipatkan orang tuanya, bisa jadi dibenarkan Betul Kalau suami yang salah melipatkan orang tuanya, bisa jadi orang tuanya yang membenarkan anaknya Iya Gak ada orang tua mengaku anaknya salah Betul, pasti selalu begitu Betul Jadi kalau bisa, kita selesaikan semuanya berdua Betul Oke Kita jangan melihat pasangan kita itu sempurna Hmm Tapi melihat kesempurnaan pada pasangan Ah, bagus ini Sebagaimana Nabi menjelaskan dalam hadithnya Apabila seorang muslim tidak boleh membenci muslim, istrinya maksudnya Karena kalau dia benci satu akhlak, pasti ada akhlak yang baik yang lain Iya Tidak semuanya jelek dan tidak semuanya baik Pasti ada baik buruknya, buanglah buruknya, cinta ilahi baik Iya, intinya semua manusia tidak ada yang sempurna Balik lagi harus bersyukur Dan harus bisa menerima semua kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing-masing Sip, insya Allah makin kuat, makin teguh Amin Makin berani melangkah Amin Ya Allah Tapi ini, kita sebentar lagi balsam ini, Shay Bismillahirrahmanirrahim Kira-kira bakal cerita apa ya? Ya, jangan kepo deh, penasaran Iya Ya namanya kehidupan sekarang Bermacam-macam persoalan Bermacam-macam persoalan Tapi bukan berarti persoalan itu tidak bisa diselesaikan ya, Shay ya? Ya, semua bisa diselesaikan dengan hati yang tenang dan kepala yang dingin Iya Yolah, langsung aja kita belok nih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Masya Allah, Alhamdulillah Gimana ini ya, Pak? Ini, kafe-nya ini Masya Allah, ada disini juga ya Ada, Shay, nyebrang, ada disini Bismillahirrahmanirrahim Wah, keren juga ini Yaudah, Mas Indi, aku duduk sini ya Nanti kelas majangan tersebut Makasih, Pak Gimana, udah pesan? Sudah, Shay Aman Kopi susu hangat? Alhamdulillah Sama french fries seperti biasa? Iya, biasa Eh, apa mau nasi? Udah, nanti aja Ya, kalau apa Aman, aman Makasih ya, sayang Udah mau ajak aku makan di restor Iya, sayang, sama-sama Tapi nanti ketemu teman aku dulu ya Iya, gak apa-apa Iya Aani penasaran banget nih Apaan yang pengen diomongin Soalnya biasanya Orang-orang yang pengen curhat ustad tuh Cerita dulu di awal Tapi beliau gak mau cerita Mungkin privasi Makanya Dia gak mau buka dulu Atau ya nanti pas ketemu aja lebih Oh, alaikumussalam Warahmatullah Oh, ini dia ya Halo, mas Assalamualaikum 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 Ayo, silahkan dulu Mas Mas Raka dengan ibu siapa? Ibu Yuni Ibu Yuni ya Gimana, gimana ini Saya Ahmad udah ada di sini Dan insya Allah Kita bakal mendengarkan Curhatannya Seperti apa Dan mudah-mudahan Bisa ada solusinya Eh, Atau mau pesen dulu Mau pesen apa Mas Raka, Mbak Yuni Mau minum Minum Kopi susu aja Kopi susu Mbak Yuni Sama Sama ya Oke Mas Indi Mau tambah lagi kopi susu dua ya Oke Terima kasih Bangga nih Mas Raka Kira-kira ada permasalahan apa Jadi terima kasih Sudah mau berima saya Meluangkan waktunya Barakallah Mudah-mudahan Insya Allah berkat dan sehat Bagaimana Mau cerita apa Atau mau curhat apa Iya, saya mau curhat Saya tuh lagi bingung Jadi saya setiap bulan itu Ngasih jatah bulanan Ke ibu saya Udah gitu Kakak saya juga Minjem duit Buat anaknya yang kurangan Buat sekolah Nah Yang jadi masalah Istri saya ngomel mulu Saya kan jadi bingung nih Yang satu istri Iya, yang satu keluarga Itu sih Masalahnya Sayang Ngapain sih kamu cerita-cerita Keluarga kita itu Ke orang lain Eh, bikin malu aja Enggak, aku mau pulang aja Sabar dulu Sabar dulu Mbak Yuni Sabar dulu Aku kan disini buat cari solusi Iya Tapi gak kayak gitu juga Sabar Mbak Yuni Kita coba cari solusi Ini saya juga mau nanya dulu Apa yang membuat Mbak Yuni ini Jadi tidak memperbolehkan Masrakat untuk Memberikan mungkin Uang Ataupun Apa ya Bantuanku pada keluarga ya Bantuanku pada keluarga ya Kepada keluarganya Baik ibu ataupun kakaknya Ini alasannya apa ya Jadi gini Pak Ustadz Ibu mertua saya itu kan Emang udah dapet jatah bulanan Tapi dia itu Minta lagi Minta lagi Terus-terusan minta Apalagi kakaknya dia Pinjem uang Pinjem uang itu Terus gak dibalikin gitu lah Tapi seakan-akan Dia itu kayak dimanfaatin Pak Ustadz Kan saya jadi kesel Ya udah sabar dulu Kita harus berpikir dengan Hati yang Jernih Yang tenang Pikiran yang jernih Kepala yang dingin Ya kita bisa mengambil Keputusan yang tepat Beliau sekarang bingung Antara keluarga Yang disitu beliau lahir Dan besar Dan istri Yang beliau baru kenal Berapa tahun lalu Betul kan Jadi beliau tidak mau Kihilangan dua-duanya Tidak mau kehilangan orang tua Yang membesarkan melahirkannya Atau kakak beliau Dan tidak mau kehilangan istrinya Maka beliau kesini bertemu Untuk mencari solusinya Gimana Dengan bijaksana Gimana caranya Biar saya tidak kehilangan Dua-duanya Bagaimana saya mengambil jalan tengah Saya kalau bilang Cenderung kepada istri Nanti ketinggalan pintu surga Betul kan Dan apalagi ibunya Memang Tidak ada ketaatan Bagi makhluk Dalam masyid Kepada Allah SWT Jika orang tua Menyuruh kepada hal-hal Yang tidak baik Tidak ada toat Tapi tetap Kita sopan sambung Kepada mereka Tetap menghormati Memuliakan mereka Maka Nabi SAW Bersabda Khayurukum Khayurukum li ahli Wa ana khayurukum li ahli Sebaik-baik kalian Yang terbaik untuk keluarganya Dan aku yang terbaik Untuk keluarganya Maka seorang suami Yang bijaksana Harus berusaha Mencari jalan tengah Apabila ibunya Dikasih jatah bulanan Kemudian ibunya minta Beliau harus teliti dulu Kenapa beliau Meminta lagi Apakah merasa kekurangan Apakah keperluan beliau itu Darurat Atau keperluannya bertambah Atau ada Kepentingan apa Atau Keperluan apa yang beliau Sambil minta uang terus Jadi sekarang Kita harus bijaksana Dalam mengikapinya Jika beliau ada Dan mau memberi Memberi Jika tidak ada Meminta maaf Dengan bahasa yang halus Tutur kata yang baik Tanpa menyinggung Perasaan dan melukai hati beliau Kalau kakaknya beliau Mengjuang Menjam uang Dan beliau ada Kelebiharaan riski Alhamdulillah Itu kan kakaknya sendiri Jadi ketika beliau punya Beliau beri Masalah dibayar kembali Atau tidak Itu kan Kakaknya beliau juga Kalau kakaknya butuh juga Beliau tetap akan memberi Beliau kalau ada Kelebiharaan riski Kakaknya butuh Adiknya butuh Atau saudaranya butuh Itu lebih berhak Karena Itu dianggap Menolong Saudara terdekat Dan itu pahalannya dua Membantu Yang kedua Selaturahim Pak Ustadz maaf ya Bukan masalah itu Pak Ustadz Dia ini Kalau ngasih keluarganya Gak pernah bilang sama saya Gimana saya mau Gak marah coba Jadi saya itu kayak Gak dihargain Ya sabar ya Bu Ini memang Kalau aneh pribadi Melihatnya juga Memang agak sedikit rumit Harus dilihat juga Kedua belah pihak ya Dan juga masyarakat Mungkin juga Ada yang perlu diperbaiki Sikapnya Izin-izinnya Tapi kalau izin Bumat istri memang Gak wajib Minimal aja diberitahukan Ya Suami meminta izin Kepada istri Untuk memberi orang tuannya Tidak wajib Tidak wajib ya Tapi itu ada Menggauli istri Membangun rumah tangga itu Dengan cara yang baik Artinya apa? Bertukar pikiran Saling memberitahukan Komunikasi Komunikasi yang baik Menjaga komunikasi yang baik Itu adalah Keutuhan rumah tangga Ya Maka jika beliau ingin memberi Mungkin beliau khawatir Istrinya melarang Atau istrinya emosi Seperti yang Anda lakukan saat ini Jadi Gak sempat memberitahu Jelas Ya terus Kalau kayak gitu Hukumnya apa dong Kalau misalnya Ngasih orang tua Atau saudara Ngumpet-ngumpet gitu Sedangkan Kita kebutuhannya banyak Kan harus nabung Untuk masa depan anak Dan Dia malah ngasih Ke keluarganya Tanpa bilang sama saya Tapi kan itu ibu aku Kakak aku tuh Yang nyekolahin aku Biayain aku Waktu aku kuliah Ibu aku yang gedein aku Sampai aku sekarang bisa sukses Tapi palingnya bilang lah Mas sayang Sudah Berarti gini Kita ini ada pemberitahuan saja Gak harus minta izin ya Karena suami memberi orang tuanya Itu ada yang namanya Pemberitahuan kepada istri Memang tidak harus Tidak wajib Tapi memberitahukan Karena beliau ibu Satu kia rumah dengan kita Lahan jua kita kan Ya Nah di dalam rumah Jadi beritahukan Kalau seandainya beliau Gak setuju juga ya Gak apa-apa Tetap antum memberi Tapi tambah berlebihan Jika maaf Antum butuh juga Kepada keluarga antum Harus-harus cari jalan tengah Bijaksana Ya Ya silahkan Mas Cindy Thank you Ini green tea Ini kopi susunya Sebelah sini Nah itu punya Sheikh yang aneh Silahkan silahkan Ya buat Mas Rakam Terima kasih ya Terima kasih ya Nah ini ketangnya Sheikh Oh Masya Allah Ini mau lagi ada minuman Makanan Coba relax dulu Tenang dulu Santai-santai Kita cicipi dulu Minumnya Mbak minum aja dulu Minum aja dulu ya Tenangin Tenangin hatinya Pikirannya Setiap persoalan Pasti ada solusinya Pak Ustadz Sebenarnya saya itu Udah gak tahan Saya itu udah pengen Minta cerai sama dia Pak Ustadz Jangan Jangan dulu Soalnya Pak Dia itu gak adil Buat keluarga kita itu Dia itu ngirit-ngirit Kasihnya sedikit Tapi kalau buat keluarganya dia Malah kasihnya banyak-banyak Terus gitu loh Berarti itu jadi Bahan pertimbangan beliau Ya Lebih bijaksana lagi Lebih berhati-hati Ya Udah meninjauh Menjadi pelajaran Ya udah Kamu juga janji dong Kalau aku minta Transferin mama aku Aku transferin mama aku Kamu jangan ngomel Biar aku bisa Semuanya ceritain Kamu Iya aku gak ngomel Asal kamu itu Ngomong sama aku Ya udah Jadi aku tuh ngerasa Dihargain Kalian harus terbuka sekarang Suami terbuka Bawa istri Istri terbuka Bawa suaminya Gak boleh ada Yang ditutup-tutupi ya Ini gak ada Di rumah tangga itu Gak ada rahasia-rahasia Gak bagus ya Insya Allah Mudah-mudahan Mulai saat ini Ya terbuka Bawa istri Ya beritahukan saja Istri juga demikian Ya minta izin suami Beritahukan suami Ini juga aneh pribadi Sudah menanamkan Karena insya Allah juga Aneh sebentar lagi Juga akan menjadi Insya Allah jadi pemimpin Juga sama seperti mas Raka Insya Allah Jadi ada satu hal yang Aneh tanamkan dalam hidup Maksudnya pemimpin suami Bukan suami ya Bukan presiden ya Kalau aneh menanamkan Bahwa Seorang suami Surganya ada di ibunya Dan seorang istri Surganya ada di suaminya Jadi apapun yang diambil Langkah keputusan Kebijakan Dari seorang suami Mudah-mudahan istri Bisa memahami Dan mengerti Menghadapi persoalan hidup Dengan sabar Dengan penuh Ya gak usah sampai ribu Juga kalau dilihat Anak-anak di rumah juga Gak enak Ya Ya udah mulai sekarang Aku bakalan adil Kalian Aku bakalan cerita Semuanya sama kamu Aku minta maaf ya Ya udah asing yom Lihat suaminya asing yom Jangan lihat Janji ya Janji Ya udah selesai beri lengan Silahkan minum minum Sudah clear Alhamdulillah dapat solusi Oh ya sayang Kan kita kan udah lama Gak berkunjung nih Ketempat ibu kamu Nanti abis ini Kita ke rumah ibu kamu aja ya Masya Allah Waktu kan besok Ke rumah mertua ya Jangan lupa Ya gantinya langsung Nanti langsung berangkat Ya langsung ke rumah tuamu Malam ini atau besok Kalau rumah mertua dekat Langsung kesana ya Ya jadi semua Ribut lagi Jati perempuan itu gampang Tidur bangun Lupa semua Kecuali kesalahan suami Tetap ingat Ya udah Berkliar disini Alhamdulillah Alhamdulillah Ya udah Sudah perminta maaf Salih memaafkan Mudah-mudahan insya Allah Tidak ada keributan lagi Amin Tidak usah kita dengerin curhat lagi ya Kita diundang buat makan-makan Jangan jalan Happy-happynya aja Jangan diundang yang buat terus Terusuruh begini lagi ya Ya udah Oke Mestinya udah sinyum Masnya udah Ya udah aman Insya Allah Ya udah Kita dulu ada aja ya Terima kasih banyak Sama-sama Berkah lancang Amin Adem ya Insya Allah keluarganya Biar Bapak Mas Sama-sama disini Kita kan langsung jalan Ya Kita tinggal dulu ya Terima kasih Mbak Yoni makasih semuanya Mas Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Semoga lancar Amin Hati-hati di jalan Sama-sama Makasih banyak Bayar dulu Syeh Masya Allah Syeh Kita benar-benar baru menemui Ini sebuah permasalahan Yang agak rumit ya Syeh Iya Tapi Aneh yakin juga Ini banyak terjadi Di masyarakat kita Juga orang-orang lain Di luar sana ya Syeh Bahwasannya Orang ini pasti Akan terkendala Sama bagaimana Memperlakukan orang tuanya Dan bagaimana Memperlakukan Istrinya sendiri Tapi Alhamdulillah Kita punya jalan tadi Semuanya Berjalan lancar ya Alhamdulillah Sya Allah Mendapatkan solusi yang baik Tapi Memang kita harus Hati-hati ya Syeh Ya namanya Menjalani Rumah tangga ini Pasti Tidak ada kepuasan Dari masing-masing pihak Bisa dari orang tua Bisa dari mertua Bisa dari istri Betul Jadi laki-laki itu Harus bijaksana Untuk menikapi Persoalan dari orang tua Persoalan dari mertua Persoalan dari istri Kenapa harus diposisikan Masing-masing Dalam posisinya Yang tepat Yang tepat Karena Di zaman Nabi SAW Ada orang datang Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ayah saya Ngambil harta saya Ayahnya sendiri Iya Ngambil harta saya Kemudian Nabi SAW Mengatakan Kamu dan hartamu Milik ayahmu Oh iya Ya Itu sebagai bentuk apa Penghormatan Nabi SAW Seorang anak Kepada orang tua Ya intinya kan Kita sebagai laki-laki Memuliakan orang tua Dan juga Dan menghormati istri Menghormati istri Semuanya sama Iya Bagaimanapun kita harus bisa Menenangkan mereka Membukakan hati mereka juga Betul Supaya mereka juga Mengerti Satu sama lain Posisinya Seperti apa Benar Masya Allah Ini hikmah juga Buat aneh pribadi Karena sebentar lagi Akan melangkah Kebetulan juga Ikut Syekh disini Jadi banyak Dapat pengalaman Jadi banyak Dapat ilmu Supaya bisa menjadikan Diri anda sendiri Seorang pemimpin yang baik Bisa memperlakukan istri Orang tua sendiri Mertua juga Dan seluruh Sanak keluarga Karena bukan kita doang Yang menikah Tapi keluarga kita Juga menikah Betul Bersatu Dia memberat Memperkuat Kekuah Bersaudaraan Dengan sebuah pernikahan Harus bisa Bismillahirrahmanirrahim Semoga Kalau kita mempermudah Allah permudah Kita bersulit Allah bersulit Yakin dulu Yakin semua akan lancar Mudah Insya Allah dibermudah Tapi kalau merasa Bahwa itu akan merat Susah Susah Kita akan merasakan hal Alhamdulillah 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 Kan kita saling membantu Saling membahagiakan Dan saling meringankan Setiap hari boleh gak? Boleh Kalau udah selesai kegiatan Asik Mantap Ini share terbaik Emang Yaudah Sebentar lagi kita sampai nih Langsung Ayo kita kekirikan hati-hati Nanti aneh bawa mobilnya ya Siap Alhamdulillah Oke Kita sampai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa